Pasangan suami istri asal Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena menjual sertifikat vaksin palsu. Walau harga sertifikat vaksin palsu mencapai 300 ribu rupiah, namun banyak peminatnya. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menangkap pasangan suami istri pembuat sertifikat vaksin palsu hari ini. Polisi menggeledah rumah pelaku di Bogor, Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa komputer, printer, alat pemotong kartu, serta kartu-kartu sertifikat vaksin palsu yang siap dijual. Kedua pelaku sudah beroperasi selama satu tahun. Tersangka pria berinisial A memiliki latar pendidikan di bidang komputer, sehingga mahir memasukkan kartu sertifikat vaksin bahkan dokumen penting lainnya. Kami temukan ternyata di bidang komputer, di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, kemudian NPWP, kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19. Pemalsuan dokumen ini terungkap dari program vaksinasi yang digelar Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, namun salah seorang warga menolak divaksin dan menunjukkan kartu vaksin. Setelah diperiksa, warga tersebut belum melakukan vaksinasi dan kartunya palsu. Ia mengaku mendapat kartu vaksin dengan membeli secara online seharga Rp300.000. Warga di Imbol tidak tergiur sertifikat vaksin palsu karena pemerintah sudah memberikan gratis vaksin melalui program vaksinasi di berbagai tempat. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews, melaporkan.